Intro Baik, kami mulai kembali perbincangan Pemirsa dan saya ingin bertanya ke Bang Ruhut Bang Ruhut masih bergabung bersama kami Ruhut Sitompul dari Partai Demokrat Masih Mbak, silakan Mbak Bang Ruhut sudah disebut namanya begitu ya memang ini hanya menjadi kesaksian belum menjadi fakta persidangan yang kemudian bisa menjadikan pertimbangan tapi kemudian adakah langkah yang akan dilakukan dari pihak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau Partai Demokrat atau lain sebagainya Ya, terima kasih Mbak terima kasih juga langgul dari IJ dan Mbak kita seorang kriminolog ya ahli mengenai pencucian uang jadi saya terima kasih tanggapannya tadi dan langkah kami saya perlu laporkan kepada Metro TV dan semua penonton setia Metro TV kami menunggu nanti setelah Bapak kembali karena kebetulan ada tugas Bapak sebagai pimpinan penghijauan dunia beliau sekarang lagi di Eropa dan langsung ke Amerika baru nanti tanggal 17 Juni kembali tapi kami berkomunikasi terus karena memang seperti yang saya katakan tadi saya mohon ya siapapun termasuk ya kalau memang itu dari Pak Jerowaci atau dari pembantunya ada hal-hal sedemikian saya rasa itu hal-hal yang tidak terpuji harus mereka luruskan saya rasa gitu jangan melakukan fitnah-fitnah kepada Pak SBI ketua umum kami baik baik Bang Ruhut kita tahan dulu saya ingin Sapa sudah terhubung juga melalui sambungan telepon mantan menko pohukam Pak Joko Suyanto selamat pagi Pak Joko selamat pagi Kartika dan selamat pagi Mbak Yanti Pak Joko Suyanto adalah salah satu yang memang sering juga bermain golf dengan Pak Jerowaci dengan Pak SBI begitu ya Pak Joko mungkin bisa diceritakan bagaimana rutinitas bermain golfnya ya saya termasuk salah satu teman yang paling sering mungkin diajak beliau karena pasti yang karena rumahnya paling dekat yang kedua yang perlu saya klarifikasi bahwa penjelasan bahwa seolah-olah setiap hari Kamis secara rutin beliau itu bermain golf dengan Pak Joko Suyanto saya kira itu salah besar saya tahu betul karena saya termasuk orang yang paling sering diajak bermain beliau yang paling sering itu beliau bermain adalah dalam hari weekend hari-hari kerja itu biasanya mulai jam 6 setengah 6 pagi jam 8 sudah selesai dan itu tidak bisa setiap hari Kamis tidak mungkin tidak mungkin beliau itu bermain pada jadwal yang beliau tidak ada kegiatan itu yang pasti jadi penjelasan bahwa seolah-olah serah rutin bahwa take mine golf dengan PSP ya Pak IKM saya kira itu sama sekali tidak menarik yang kedua yang kedua tentang biaya kita para menteri yang mendampingi beliau bermain itu ada beberapa memang itu selalu mengumpulkan pot ya di dalam uang pembayaran itu dikelola oleh Bendahara jadi kita yuran seperti yang disampaikan Pak Ruhu cukup betul ya kita mengumpulkan uang dikelola oleh salah satu orang staf beliau Bendahara yang dipakai untuk pengeluaran kita selama bermain karena bermain itu kita tidak tidak hanya sekedar kita sendiri karena ada staf penjutan staf-staf yang lain untuk ikut makan juga sehingga tidak mungkin itu dibebankan kepada hanya kepada PSB dan itu kita lakukan iuran istilahnya oke baik itu itu hal yang sangat wajar dan tidak tidak hanya terjadi kepada kita dengan PSB kalau saya bermain dengan teman-teman yang lain saya kira seperti itu permain jadi terkait dengan tadi itu saya hanya saya batasi pada masalah ini saja supaya tidak ada terjadi keteliruan persepsi bahwa seolah-olah Pak Juruwase rutin setiap hari Kamis bermain golok dengan PSB saya kira itu tidak benar dan sama sekali tidak benar baik jadi kepastian soal setiap hari Kamis rutin bermain itu tidak benar ya Pak bahwa tidak benar bermain ini hanya dikala Pak SBY misalnya sedang waktunya kosong begitu itu bermain dan juga mengenai pembayaran ini biasanya dilakukan secara patungan tidak dibayarkan oleh Pak Juruwasek atau Pak SBY seorang diri begitu ya Pak bersama-sama pembayarannya satu lagi bahwa Pak Wasek itu juga memiliki grup lain memiliki grup lain selain bermain dengan Pak SBY jadi mungkin itu kalau Hakim mau ngejar ya dengan grup lain juga harus ditanyain baik 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 oke terima kasih tapi disitu aja Gartika dan Bu Yenti terima kasih Pak Joko Suyanto sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi memang sudah ada tanggapan begitu ya dari yang memang bermain sering bermain golf dengan Pak Juruwasek dan juga Pak SBY tapi mungkin saya tertarik dengan apa yang sudah dijabarkan oleh Bu Yenti mengenai TPPU artinya kita bisa melihat aliran dana kemana saja lalu kemana saja apakah ke perseorangan saja ke keluarga kemudian ke korporasi atau kemana ya kemana saja maka undang-undang juga sudah mengatur ya di dalam pasal 1 angka 10 bahwa yang namanya siapapun dalam subyek hukum setiap orang dalam undang-undang TPPU termasuk korporasi korporasi itu bukan saja berbadan hukum bahkan juga tidak berbadan hukum sepanjang ada kumpulan orang kemudian melakukan suatu kegiatan itu sudah termasuk yang bisa dijerat dengan TPPU kenapa karena memang kan TPPU itu adalah tracing ya tracing procedure top crime melacak hasil kejahatan kalau untuk korupsi TPPU itu adalah mendampingi undang-undang korupsi sebaiknya sejak dini untuk melihat uang itu kemana dan nanti agar uang ini apalagi kalau uang negara ini cepat bisa diambil kembali dikembalikan kepada negara kenapa penting sekali TPPU untuk korupsi karena dalam pasal 18 undang-undang korupsi uang pengganti uang pengganti itu bisa saja disiasati oleh koruptornya yang sudah terpidana dengan cara nanti dia pasang badan saja uang pengganti dikatakan hilang dan dia nanti ditambah pidana penjara pengganti yang maksimumnya 2 tahun itu bisa saja padahal kita kan bukan maunya bukan itu bahwa itu masa lalulah kalau hanya memenjarakan tapi bahwa menegakkan pemberantasan korupsi dan juga pencegahan karena orang biar takut tidak mau melakukan korupsi juga adalah bahwa uangnya pun akan dicari dan kemudian uang hasil korupsi itu dimanapun dia bermuara siapapun yang menikmati termasuk yang menerima itu meskipun kemungkinan dia tidak kena undang-undang korupsi dia akan kena undang-undang penjujuan uang nah TPPU nah ini yang ini yang saya dorong betul agar KPK ikuti itulah ya kita ya KPK memang sangat dibutuhkan untuk korupsi tapi bahwa peningkakan hukum di Indonesia terhadap korupsi atau kejahatan lain itu yang menggunakan TPPU termasuk penyidik dari beberapa penyidik itu selalu bahkan BNN di masa lalu ya beberapa tahun yang lalu di masa saya sering menjadikan jadi hak ahli itu selalu langsung dengan TPPU kemudian kepolisian kejaksaan sejak awal dengan TPPU itu lebih mudah dan dan pengamanan uang itu lebih cepat kenapa ketika dengan TPPU sedang dalam status tersangka uang-uang hasil kejahatan itu sudah bisa dilacak dan di apa di freezing di bekukan ataukah disita jadi lebih lebih mengamankan bayangkan kalau kita korupsi dulu fokus ya penegak hukum fokus biat korupsinya koruptornya fokus menghilangkan jejaknya nah ini yang harus dipikirkan baik baik saya ingin ke mas Tama mas Tama jika saya ini informasi yang saya dapatkan bahwa PPATK sudah menerbitkan LHA yang kemudian artinya ada indikasi TPPU ini pada September 2014 atau September tahun lalu nah Anda melihat indikasinya bila kasus ini spesifik itu ke arah TPPU kuat atau tidak kemudian juga dalam kasus-kasus lain bagaimana ICW kemudian mendorong apa artinya pengusutan korupsi ini dikaitkan dengan TPPU saya akan bahas namun setelah jadah berikut ini kita tahan dulu Mas Tama tetaplah bersama kami Bincang Pagi akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih.